Terima kasih 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 Nah yang lain Kita cari Dari topik Dari topik Acara itu kita bisa menentukan lagi Sebenarnya Untuk satu liputan terpisah dari liputan Yang apa Dari acaranya Kalau bisa Jangan terlalu sering kirim reporter Ke liputan ceremonial Karena liputan ceremonial itu Bikin otak Bikin kemampuan Bikin kemampuan kita tumpuk Karena dia tidak Tidak hunting Tidak mencari Ibaratnya Kalau liputan ceremonial itu Ibaratnya kalian mancing Di kolam ikan yang udah ada ikannya Ibaratnya disuruh berburu Disuruh berburu Tapi itu Yang udah pasti Yang udah pasti ada semua Kalau bisa jangan sering-sering Liputan ceremonial Kalaupun liputan ceremonial Biar Biar ini aja Biar yang 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 sedang diundang Di acara itu Kalau liputan ceremonial Kan gak Gak mesti kirim orang Kalian itu Bisa Minta aja ini Rilisnya Ini apanya Itu Medan center Ini dimana Yang paling jauh ini Ada yang di luar Medan Ada bang Dimana Dari Padang Siapa Selatan Selatan Dimana Dimana di Solo Di Solo Selatan Bang Hampir ke Jambilai Timur Labuah Iya Oh disinan Ya tapi Nanti padang Ngaro Yang ada apa Teh Ada ke teh Itu bang Oh disinan Oh disinan Sudah pada pulang Ternyata ya Disuruh Amat balik Bang Oh Yolah Yang dari Si Limpuan Gak ada Si Limpuan Apa nyambungan Ada Itu bang Itu Bang 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 Itu Terima kasih Sorang mana bang Bang Pak Kairul Kitinggi Ram Kitinggi Oh Terima Itu dulu Di Padang Arun Tahun 2018 Oh Dimananya bang Di KPU Sekarang Pindah KPU Pusat Setahun Setahun Itu bang Berapa kali Ke itu Ke Padang Aro Main Lambai Dulu Cuma waktu itu Sudah tahu dari dulu Pasti bisa main Kesitu kan Itulah gunanya Selaturah Ini Kalau Ketemu di jalan Bisa tahu Bisa kenal Di Jakarta Banyak Sekarang Aluminya Jakarta Banyak Di Pekanbaru Di Pekanbaru Ada Di Bandung Ada Jadi Kemanapun Pergi Ada Aluminya Surawusu Yang Udah Doktor Ada Dua Satu Di Winsuska Pekanbaru Satu Di Penjajaran Padung Doktor Ada Dua Doktor Teman-teman Ada Dua Menitanya Yuk Udah Hampir Jam 17 Menit lagi Di rumah Di kantor Ben Di rumah Lagi Lagi Libur Kami Sekarang Banyak Libur Liburnya Tiga Hari Masuk Lagi Tiga Hari Untuk Kawan-kawan Di Surawusu Mungkin Yang Yang Mau Kasih Motivasi Cuma Gini Apa Namanya Itu Kalian Itu Tidak Tidak Mesti Tidak Mesti Harus Mampu Jadi Tapi Yang Paling Penting Itu Harus Mau Karena Orang Yang Mampu Kalau Dia Tidak Mau Itu Tidak Bisa Maju Tapi Kalau Orangnya Tidak Mampu Tapi Dia Mau Itu Masih Bisa Diajari Masih Bisa Berkembang Jadi Apa Namanya Itu Pilihan Kalian Dengan Masuk Suara Usu Itu Itu Sudah Menandakan Bahwa Kalian Memang Tertarik Untuk Mengembangkan diri Di bidang itu Ini Tidak Usah Berpikir Saya Tidak Mampu Karena Banyak Juga Beberapa Orang Yang Selalu Beralasan Itu Tidak Mampu Tidak Mampu Tidak Sama Sama Misalnya Dengan 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 Perekrutan Anggota Baru Misalnya Dari Jaman Dulu Kan Selalu Masalahnya Di Situ Tidak Banyak Yang Lolos Akhir Akhirnya Dari Puluhan Yang Daftar Nanti Hanya Satu Atau Dua Yang Bertahan Karena Ada Beberapa Kali Dulu Terlalu Ketat Seleksinya Harus Bisa Bisa Enggak Kalau Saya Menyerahkan Kalian Jangan Jangan Terlalu Begitu Artinya Kawan-kawan Yang Mau Langkul Aja Artinya Orang-orang Yang Masih Mau Untuk Dibat Udah Dirangkul Aja Enggak Masalah Kalau Dulu Sempat Enggak Bisa Dikitun Nulis Udah Buang Coret Karena Dulu Ya Masih Ini kan Sekali Buka Itu Bisa 30 Orang Bisa 40 Orang Yang Daftar Kalau Sekarang Mungkin Banyak Yang Daftar Tapi Nanti Seiring Berjanya Waktu Hilang Satu Hilang Satu Hilang Satu Jadi Kalau Kalau Saya Menyarankan Tentu Tentu Artinya Selagi Selagi Orangnya Itu Masih Mau Sudah Dirangkul Aja Tapi Kalau Misalnya Orangnya Sudah Tidak Mau Rapat Tidak 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 Banyak Pair Yang Diseket Tidak Ngu Ngu C Bang Dirangkul Aja Kalau Sekarang Kalau Sekarang Dengan Melihat Segini Banyak Orang Ini Masih Masih Mengembirakan Kalau Menurutku Sudah Ada 20 Tidak Oh iya bang Pertanyaan terakhir Bang Kita Satu Terima tulisan Mahasiswa Atau enggak Bang Apa Berita Satu Terima tulisan Mahasiswa Atau enggak Pertanyaannya Sudah Salah Masa TV Terima tulisan Karena Ada webnya Bang Oh Beda lagi Beda Beda manajemen Itu Biasanya Kalau Biasanya Nah Makanya Tadi Kalau kita Pengen Kalau kita Pengen Nulis itu Kita cek Itu ke Medianya Apakah Disitu Ada Kolom Mahasiswanya Apa-apanya Kita cek dulu Kalau Setauku Kalau di apa Enggak ada Enggak ada Menerima Kalau pengen Yang gitu-gitu Ada Beberapa media Online Yang khusus Menerima tulisan Mahasiswa Oke Ada lagi Ada lagi Kira-kira Ini orang juga tinggal 11 Seperti Cukup 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 Sudah Mau habis Ya Aku juga Baterainya Sudah Mau habis Sudah Tinggal Sudah Tinggal Dikit lagi Terakhir Saya ucapkan Terima kasih Atas Atensi Kawan-kawan Semua Pada Diskusi Daring kita Yang pertama Ini Mudah-mudahan Masih tetap Semangat Terus Terus Berkarya Di Suara Usu Manfaatkanlah Suara Usu itu Jadi tempat Berkarya Seluas-luasnya Karena Apapun Bakat kalian Apapun Kemampuan kalian Suara Usu itu Akan selalu bisa Menampungnya Apapun Artinya Jangan sia-siakan Jangan sia-siakan Kesempatan Yang sudah diberikan Dengan bergabung Ke Suara Usu itu Itu maksud saya Oke Ada bus lewat Buat yang lain Ya Tetap Semangat aja Semoga Semoga Apa yang Kalian dapat Di Suara Usu ini Nantinya Bisa berguna Untuk Karir kalian Di masa yang akan datang Karena Dari pengalaman kami Yang sudah jadi alumni Semoga Yang kita peroleh Di Suara Usu itu Sangat berguna Sekali pada saat Setelah kita tamat Pada saat kita Bergabung dengan Orang-orang yang ada Di luaran sini Demikian saja Terima kasih Untuk kehadiran Kawan-kawan semua Terima kasih untuk Bang Khairul Tadi juga ada Bang Said Nah kembali Kembalikan ke Alvin Silahkan Silahkan Disak Lu mumpulin Ya Ya Bapak Sekian Sudah genap Untuk akhirnya Tegangan wajib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oh iya ini Diskusi kita ini aku rekam Nanti aku upload Nanti ya Tadah Tegang Tengah Tengah